Jadi kita bisa mengetahui dengan jelas, dengan pasti Kalau telur lebah kerancang itu sangat lama meletasnya Makanya perkembangan dari kerancang jenis levi ini sangat lama Halo sahabat lebah Salam satu hobi bersama Wito Channel Pada kesempatan kali ini kami akan mereview telur lebah kerancang Jadi berapa lama telur lebah kerancang itu menetas Ini kotak koloni pecahan baru dari indukan yang kotak yang ini Pada waktu itu koloni pecah menjadi dua masuk ke sini Setelah satu minggu koloni atau ratu baru bertelur Saya catat tanggal 25 bulan 11 Nah sekarang sudah tanggal 26 Februari Jadi koloni baru ini sudah berumur Dua bulan satu minggu Kira-kira segitu Sekarang kita buka koloninya Apakah telur-telur yang baru sudah ada yang menetas Kita lihat koloninya Telur yang pertama ada itu baru beberapa ekor yang menetas Jadi ini yang kelihatan masih putih Masih muda ini Ini adalah Lebah yang baru menetas Nah seperti yang ini Ini putih kecil masih baru menetas ini Nah ini Yang putih-putih seperti ini Ini Lebah muda Seperti yang ada di Madu ini Seperti yang ini juga Jadi masih muda Jadi lebah kranceng itu kalau baru menetas Itu warnanya putih semua Ternyata Telur lebah kranceng itu lama sekali menetasnya Ini ratunya ini Nah ini lebah baru Baru menetas ini Jadi kita bisa mengetahui Seberapa lama Telur lebah Kranceng itu menetas Sudah dua bulan ini Telur masih Seperti ini Yang menetas itu baru satu dua Yang atas ini telur baru Dan yang ini Yang di dalam ini Sudah pada mulai menetas Seperti ini Ini adalah lebah Yang baru menetas Warnanya masih putih Itu ratu kelihatan lagi Jadi kita bisa mengetahui dengan jelas Dengan pasti Kalau telur lebah kranceng itu Sangat lama menetasnya Makanya perkembangan dari Kranceng jenis levi ini sangat lama Telurnya saja menetas Kira-kira dua bulan Pokoknya kurang lebih Telur menetas itu Sekitar dua bulan Demikian cara kita mereview Berapa lama Telur lebah kranceng itu menetas Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih banyak Sekarang kita tutup kembali Sampai jumpa di video Selamat menonton!